Intro Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil menewaskan 10 komandan tertinggi militer Hezbollah. Serangan itu diluncurkan saat komandan Hezbollah berkumpul di ruang bawah tanah dan merencanakan serangan ke Israel. Dekutip dari The Times of Israel klaim tersebut disampaikan oleh IDF pada Jumat 20 September. 10 komandan tertinggi Hezbollah tewas dalam serangan udara yang menargetkan benteng Hezbollah di Beirut. IDF mengatakan salah satu target yang tewas dalam serangan itu adalah kepala operasi militer Hezbollah yakni Ibrahim Akil. Pasalnya Akil merupakan sosok yang bukan sembarangan. Ia merupakan pejabat komandan pasukan elit kelompok tersebut yakni pasukan ratuan dan sedang mengawasi operasi yang direncanakan untuk menyerang Galilea. Akil juga merupakan anggota militer paling senior di Dewan Jihad, badan militer tertinggi Hezbollah setelah pembunuhan Fat Sukir oleh Israel pada Juli lalu. Selain Akil, sembilan petinggi pasukan operasi Hezbollah dan pimpinan pasukan ratuan juga tewas dalam serangan tersebut. Mereka tewas saat berkumpul di bawah tanah dan mengordinasikan serangan ke warga Israel. Hal itu pun telah disampaikan oleh jurubicara IDF yakni Laksamana Muda Daniel Hagari. Sementara Yusbullah mohon firmasi kematian Akil yang menyatakan salah satu pemimpin besarnya terpunuh di jalan menuju Yerusalem. Adapun, frasa itu digunakan untuk merujuk para pejuangnya yang dipunuh oleh Israel.